Eh ketemu lagi, kangen gak? Pasti Mohon maaf saya tidak menepati janji untuk lebih istikomah mengupdate vlog di 2018 Soalnya ini jujur ya, alasan kenapa gue tidak mengupdate vlog adalah karena gue males ngedit Aduh, jadi syutingnya tuh udah banyak sebetulnya materinya Tapi terbengkalai gara-gara mbaknya males ngedit Enggak bukan sibuk sih, sebetulnya kalau yang namanya niat ya Apa juga pasti dibela-belain kan, tapi males Jadi kalau ada yang bisa bantuin ngedit, mau sekalian bantuin syuting Tapi gak dibayar, bayarnya pake doa, ya kan? Itu boleh sih, kasih komennya aja di bawah, nanti kita kontek-kontekkan ya Sekarang kita lanjut aja ya, ngomongin soal 2019, sekarang 2018 sudah lewat Kita gak usah mikirin yang udah lewat, kita mikirin aja ke depan Sambil dengan doa, saya lebih rajin dan punya niat lebih buat ngedit, amin 2019 ini lo penasaran sama apa sih? Kalau gue sih penasaran sama bagaimana perkembangan Yamaha Kenapa? Ya iyalah, MotoGP tuh mana sih yang paling banyak diomongin pabrikannya Kalau gak Honda, Yamaha, Ducati Bener gak sih? Yang antara itu-itu aja kan sebetulnya perebutan gelar juara dunianya Meskipun memang sih Suzuki menunjukkan performa yang baik juga Terus sekarang ada Aprilia, ada KTM gitu kan Tapi sebetulnya Yamaha ini banyak ditunggu sama orang perubahannya di tahun 2019 ini Waktu di tim presentation Monster Energy Yamaha di Jakarta Di Jakarta, Lin Jarvis bilang Sebetulnya Yamaha di musim 2019 ini sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin Banyak perubahan yang dilakukan seperti dari sisi manajerial dan juga tentunya teknis juga Valentino Rossi itu punya coach rider baru Terus apalagi, mereka punya dua tes tim di Eropa dan juga di Jepang Terus apalagi ya, banyak sih pokoknya secara teknis mereka juga persiapannya matang katanya gitu Tapi dia juga bilang bahwa yang namanya perubahan itu tentunya tidak akan bisa membawa hasil yang instan Apalagi sebetulnya Yamaha ini juga sudah cukup lama gitu kan Ini musim 2018, kemarin kan mereka kerepotan banget ya Bahkan di pertengahan 2017 itu juga udah kerasa banget Yamaha tuh struggling banget Bisa dibilang dua musim inilah gitu Yamaha bener-bener berusaha untuk mencari solusinya gimana sih? Ya itu sih sebetulnya ya Elektronik Itu masalahnya Terus selain penasaran sama perkembangan Yamaha apa di musim 2019 ini Gue juga penasaran dengan The Dream Team Honda Ini memang sebuah orang bilang The Dream Team banget Karena apa? Dari sisi motor yaudahlah ya kita udah gak usah ngomong ini kenceng banget emang Kemudian tahun ini mereka punya dua rider yang luar biasa hebat Mark Marquez Lagi-lagi kita gak usah ngomongin seberapa hebatnya Mark Marquez Karena it's Mark Marquez gitu What more can you say about him? He's great Terus tahun ini Kehebatan Honda ditambah lagi dengan kehadiran seorang Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo ini kan gimana ya gitu Bisa dibilang jadi Honda tuh punya dua matahari dalam satu rumah gitu Ya kan gitu Marquez sama Lorenzo Motornya kenceng gimana gak dibilang Dream Team coba Ya udah kita tinggal tunggu aja nih bagaimana Apakah si dua orang rider ini Marquez dan juga Lorenzo akan saling bersaing secara sehat Atau mungkin justru sebetulnya mereka akan berebutan panggung karena Ini dua bintang besar loh yang egonya juga pasti besar Tapi sih sebetulnya katanya Alberto Puig ini memang sengaja memberikan partner seorang Lorenzo untuk Mark Marquez Supaya apa? Supaya Mark Marquez ini tetap tajam Supaya dia itu tetap punya improvement lah Dia gak ada di comfort zone karena Ya udah kan gue udah jago banget nih Gak ada tantangan lain gitu Orang biasanya kalau gak ada tantangan kan jadi flat kan Nah kayaknya itu yang ingin berusaha dilakukan oleh seorang Alberto Puig Begitu Nah tinggal kita tunggu aja apakah Lorenzo ini cucuk banget atau gak sama motor Honda ini Tapi cocok lah ya kayaknya diam aja dia cakep banget gitu kan Apalagi sekarang di Honda ya kan pabrikan Jepang juga gitu Jadi ya di Ducati aja dia bisa adjustment Apalagi di Honda gitu Terus selanjutnya kita ngomongin soal rider-rider baru dong tentunya Rookie Rider-rider rookie ini tentunya akan meramaikan musim 2019 Kita sebut aja Quartararo, Joan Mir Terus ada Bug Naya juga Bahkan Bug Naya ini sebetulnya bikin gue paling penasaran Bukan karena cakep Bukan Sumpah bukan Meskipun emang cakep Bug Naya ini Gue penasarannya karena dia berkolaborasi dengan Gabarini Gabarini ini adalah ekskrucifnya Lorenzo Dan dia juga pernah nanganin Casey Stoner di Ducati dulu waktu di tahun 2007 Betul Terus katanya sih Gabarini ini tertarik sekali bekerja dengan seorang Bug Naya Karena talentnya luar biasa Ada yang bilang Bug Naya ini adalah hybrid antara dua rider Yaitu entering cornernya mirip Lorenzo Exit cornernya kayak Dovizioso Katanya begitu Jadi kita tinggal lihat bagaimanakah rider-rider rookie ini meramaikan musim 2019 Nah sekarang kita ngomongin soal Review Qatar GP 2019 Dimulai dengan free practice pertama yang membuat kita semua terngang-ngang-ngang Nggak kita sih Sebenarnya saya dan juga fansnya Valentino Rossi tentunya Karena nanti netizen protes Aku nggak terngang-ngang lihat Valentino Rossi Jadi waktu di free practice pertama Valentino Rossi itu adalah di posisi pertama Tapi di free practice dua Dia langsung drop ke posisi 17 Isunya apa? Ban Karena dia bilang front tire alias ban depannya ini terdegradasi dengan sangat banyak Akhirnya dia nggak dapat feelnya Akhirnya ya dia harusnya jadi pelan Dan terlempar di posisi 17 Bahkan dia nggak masuk ke Q2 Jadi dia startnya pun di row kelima Pas lagi race ya Udah lah gitu ya Kemudian kita dikejutkan juga dengan penampilan Maverick Vinales Yang akhirnya berhasil pull Lagi-lagi Saya Sebagai pendukung Yamaha Factory Monster Energy Yamaha tepatnya Udah ini dong Seneng banget Wah ini jangan-jangan Bener nih Opal Link Jarvis bilang ada perubahan Wah Tapi ternyata Sayangnya Maverick Vinales juga kedodoran Dan akhirnya malah Nggak bisa dapet podium hari itu Nah kalau secara keseluruhan Kita bisa bilang Qatar GP ini bisa Dibilang Dikuasai oleh Dovizioso Ritmenya diatur banget sama Dovi Dari awal sampai akhir Dan disini kita lihat duel yang luar biasa Antara Dovizioso dan juga Marc Marquez Apalagi di dua lap terakhir ya kan Terus pas finish Itu Tipis banget Setipis itu Ya Jadi Menurut gue sih ini adalah Race opening yang Luar biasa seru Nggak membosankan sama sekali Meskipun kita harus begadang Sampai jam 1 pagi Dan disini Kita juga lihat Improvementnya Ducati Ada lagi Bahkan sampai diprotes Sampai banding nih sekarang Itu yang ada Ganjelan dikit-dikit di swing arm itu loh Bukan ganjelan sih sebetulnya Itu ada tambahan lagi lah di swing arm Dan ini Sebetulnya setelah Whole shot device kemarin Yang sempat Membuat orang-orang juga pada kaget Tapi kayaknya Whole shot device itu Nggak jadi masalah tuh Whole shot device itu loh Yang kelihatan dari kameranya Dovizioso Yang agak diputer gitu Di dashboard Nah itu Itu sebetulnya adalah Untuk mengatur Suspensi motor Alasannya apa Supaya Ducati Itu kan powernya gede tuh Dan isunya Ducati adalah Di wheelie Nah jadi suspensinya itu Semacam di kunci Pas saat start aja Jadi supaya Menghindari wheelie Itu aja Tapi itu nggak diprotes Yang diprotes itu Ya itu tuh Tambahan di swing armnya Tapi menurut FIM Itu katanya Nggak melanggar peraturan Tapi beberapa pabrikan Justru mengajukan Keberatan Keberatannya bukan masalah swing armnya sih Tapi mereka mengajukan keberatan Tentang Peraturan yang mesti jelas dong Mana sih yang boleh di upgrade Gitu kan Teknologinya Mana yang boleh Mana yang nggak boleh Karena Ini terlalu banyak loophole Begitu ceritanya Update terbarunya itu Nah kemudian update terbaru lagi Juga adalah dari Jorge Lorenzo Yang masih dibebat oleh cedera Dan kabar terakhir Dia membutuhkan waktu 3 minggu Sampai 1 bulan Untuk bisa Memulihkan Cederanya Mudah-mudahan sih cepat sembuh ya Karena kan kita Dia pengen liat dong Bagaimana dia bisa tampil maksimal Di atas Motor Honda Yaudah berarti kita akan Ketemu lagi nanti Next di GP Argentina Masih begadang lagi loh Point 3 race pertama Kita begadang terus Oke Dan Apa lagi ya Apa lagi Ada pesan Komentar Doa Supaya saya lebih rajin ngedit Silahkan tinggalkan komennya disitu Jangan lupa ajak temen-temennya Buat subscribe Vlognya Mbak MotoGP Sampai ketemu lagi Dane